Intro Sekitar awal Maret, saya menerima telepon dari Happy Selma, Whatsapp. Happy bilang, temanku Bayu, temanku Joko Anwar mau bikin film, pengabdi setan. Film ini udah pernah terkenal tahun 80, dan Abang Joko lagi sedang mencari peran ibu, perempuan yang matang. Nomor telepon bayu udah saya share kepada Abang Joko, mungkin nanti langsung dihubungi, gitu awalnya. Abang membicarakan tentang recananya dan mencari peran ibu, langsung di casting. Karena saya merasa saya ini bukan bintang film, jadi saya tidak mau nanti, kan ada beberapa film yang berhenti di tengah jalan, karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Ada beberapa teman saya yang mengalami begitu. Sehingga saya di saat awal, sehingga sebelum terjadi sesuatu transaksi, itu pastikan dulu apakah benar-benarkah aku yang engkau inginkan. Karena apa? Karena saya merasa tidak berproses di dunia seni peran. Saya berproses di dunia seni musik yang saya tekuni sejak kecil. Dan itu pun masih boleh dikatakan sampai saat ini saya masih berjuang, yang udah sekian lama satu bidang yang saya tekuni. Nah, kemudian setelah seni peran, saya ragu bahwa apakah ini benar. Makanya saya meminta kepada Abang Joko Anwar, tolong untuk di castingnya yang benar-benar, serius. Nah, udah di casting skrip, disuruh meragakan ini salah satunya yang ada penampakan di langit-langit. Pada saat saya pamit, saya memberikan hadiah, eh bukan hadiah, kayak CD, kenang-kenangan. Saya punya CD judulnya Suara Selesa. Nah, saya kasih, Abang ini, saya bukan bintang film, tapi saya penyanyi. Ini karya-karya saya. Diputer langsung sama Joko Anwar. Ada beberapa tim film. Begitu terdengar track satu, Abang kaget. Wow, I want to use this track for the opening of the movie. Mantra itu. Lalu saya mengatakan, yaudah kalau orangnya gak lulus, nanti mantranya lulus ya. Kan kita punya rasa, kita punya seperti vibrasi, reflection ya. Saya boleh mengatakan Abang Joko itu adalah orang yang sangat mampu, seorang sutradara. Yang sangat mampu mengkondisikan semua pemain dalam mood yang terbaik. Bahkan saya ketika merasa bersalah karena ketiduran, dan juga sedikit kelelahan. Mendapatkan beban seni peran casting yang merasa saya tidak banyak referensi. Abang Joko itu bisa menstimulasi saya sehingga menjadi imediatly punya mood yang baik. Singkat cerita sudah selesai dan kita sangat rileks, tidak ada jarak. Beberapa adegan yang kita lihat di film. Dan tentu saja saya masih rasa malu-malu kan di awal. Malu, ini disuruh gak boleh bergerak, gak boleh ngomong. Itu totally opposite dengan karakter saya yang sangat suka bicara, ngurte kalau orang Bali bilang, ngobrol, dan gak diem-diem. Jadi tubuhnya sudah game on, darmandir. Ini mungkin akan jadi satu hal yang tidak mudah. Ibu yang tidak percaya karena raganya sudah lemah, dikuasai oleh roh jahat yang meminjam tubuhnya. Ada penyesalan yang begitu besar, tapi dia tidak bisa ceritakan kepada seluruh keluarganya. Dalam waktu yang bersamaan, dia bersyukur karena dia punya anak. Tapi juga menyesal karena mengabdi kepada sesuatu yang salah. Sebelumnya dia adalah seorang penyanyi yang sukses, yang banyak fans, masih cantik. Kan tentu saja sebagai perempuan ada perasaan tidak terima ketika wajahnya sudah menjadi buruk karena digerogoti penyakit. Ditinggalkan oleh publik. Jadi ada pergolakan batin. Itu yang bisa saya simpulkan sedikit dari ini. Saya biasanya mengerjakan sesuatu itu tidak bisa setengah-setengah. Untuk hal apapun. Terlepas dari dunia seni pun, apapun bisa berkebun, masak, pasti saya total di sana. Nah, apa kayak keutuhan, kebulatan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Sehingga kita mengerjakan sesuatu itu ikhlas. Tidak ada, sama sekali tidak ada pertahanan, tidak ada penolakan. Dan saya berusaha karena seni peran ini adalah hal yang sangat baru buat saya. Dalam proses syuting, saya hanya berserah. Mengosongkan diri. Sehingga mudah untuk sang sutradara mengisi. Kalau kita kosong kan lebih mudah diisi. Kalau kita bertahan, menurut saya begini, atau mungkin kita ada harapan dan beban, harus serem, harus begini, harus menakutkan. Dan justru nanti malah jadinya udah terlalu banyak rencana. Nah, saya tidak, saya malah totally kosong. Apa yang harus saya lakukan? I will do what you want. Karena saya percaya dengan Abang Joko bahwa dengan melalui proses yang panjang, akhirnya cukup nekat memilih saya yang bukan seorang bintang film. Nah, itu kepercayaan satu dengan yang lainnya kan gue perlu. Ketika sudah percaya kan pasti ada sinergi terbantu oleh kuasa semesta. Nah, jadi intinya begitu, mengikuti skrip saja, tidak ada rencana apa-apa, kosong, ikut persis seperti ini. Jadi ketika ditanya oleh Abang Joko, setiap kali syuting selesai, saya ditanya, ibu mau lihat enggak previewnya? Enggak. Selalu saya menolak. Yang lain, pemain lain kepengen melihat, tapi saya enggak mau melihat. What do you think? If you say good, berarti bagus. Because you are a director. Saya masih melihat, perempuan itu pandangannya terhadap tubuh. Publik itu memandang perempuan tubuh. Jadi, jarang ketika orang mendengar saja, perempuan. Itu pasti satu image yang pertama kali muncul di dalam gambaran, pikiran adalah tubuh. Di mana perempuan dihargai dan dihormati. Maka di situ bangsa ada kesejahteraan untuk bangsa dan negara. Itu perlu kita renungkan, supaya perempuan tidak hanya dianggap atau diidentikan hanya sebagai sebuah tubuh. Horor itu artinya apa? Sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang menakutkan kalau menurut saya, itu tidak harus ditandai dengan sosok hantu yang tak tampak. Saya paling takut dengan diri saya sendiri. Buat saya itulah demus, horrible. Makanya ada horrible. Istilah sesuatu yang paling menakutkan dalam dirimu apa. Ketika aku tidak mampu menguasai diriku. Harapan saya suatu ketika nanti mungkin film-film horror itu mengangkat tentang itu. Tentang horror yang terjadi pada manusia. Bukan horror yang dari external look, tapi internal look. Sesuatu horror yang muncul dari dalam. Sampai jumpa di video selanjutnya.